Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 untuk menghidupi diri sendiri tetapi untuk anak itu memang sudah ada kesepakatan ABC itu Ruben yang menafkahi selebihnya itu klien kami jadi tidak ada satupun kesepakatan mengenai klien kami dibiayai terus oleh Ruben jadi nurni hanya untuk anak-anaknya bang izin sebelumnya ada informasi kalau misalnya biaya hidup semua ditambah oleh Ruben biaya hidup siapa? biaya hidup serta lainnya dan anak-anak termasuk rumah biaya listrik dan lain-lain seperti apa mungkin Anda merasakan? itu yang kami klarifikasi baru saja kami klarifikasi memang untuk biaya-biaya seperti operasional rumah itu masih ditanggung oleh klien kami terlepas dari itu biaya anak-anak yang terkait dengan anak-anak ditanggung oleh Ruben masih artinya sampai sekarang atau dari awal pernikahan sebelumnya Ruben bangung atau baru-baru ini yang selainnya ya seiring dengan proses persidangan ini berjalan ya kalau untuk waktu tepatnya kami juga kurang paham nanti bisa ditanyakan langsung pada saat conference press dengan klien kami jadi udah clear ya bahwa tidak ada lagi isu mengenai bahwa saat putus perceraian lalu Sarwenda tetap mendapatkan nafkah tidak jadi semua yang dilakukan sekarang ini oleh Sarwenda untuk menghidupi anak-anaknya nanti untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri juga tetapi untuk kebutuhan anak memang kita bersepakat bahwa Ruben masih menanggung itu ya tapi terbatas ya tidak semuanya ya yang tadi disampaikan pastinya saya bahwa memang sebagian Ruben sebagian rendah jadi isu yang sempat ada tadi bahwa dia menerima juga apa namanya biaya hidup selapusnya tidak itu tidak benar masih Sarwenda untuk di rumah itu sebenarnya Sarwenda jadi nanti mungkin bisa ditanya langsung kalau pada saat dia berpresi PES lah ya tapi intinya tidak semua dibiaya oleh Ruben untuk anak ada ini nominalnya ya Bang berapa juta sebuah atau gimana untuk anak biayanya kan di dalam gugatan perceraian hanya mengajukan soal perceraian tidak bicara soal hak anaknya berapa tetapi saya yakin komitmen mereka itu tidak lagi membatasi untuk anak berapa yang penting anak ini bisa bahagia ya jadi tidak tidak ada lagi yang berbatas oh ya per bulan sepian tidak ya saya pikir Ruben juga orang yang baik tidak akan membiarkan apabila memang ada kekurangan terhadap anak-anaknya begitu pun Sarwenda juga Bang ini untuk nasib veteran peto sendiri setelah Ruben dan Wenda kesini bicara seperti apa Bang apakah nanti dia akan pulang ke kampung halaman atau memang masih di bawah naungan Ruben dan Wenda iya kami juga sudah pernah menjelaskan bahwa memang terkait dengan veteran memang klien kami maupun Ruben tidak membeda-bedakan satu pun dari anak-anaknya gitu ya jadi kalau ditanya terkait dengan bagaimana nasib veteran sampai saat ini masih tinggal menetap sekolah bersama dengan klien kami juga gitu loh jadi kalau ditanya masih dibiayai masih dibiayai berarti Pak ini berarti nantinya salah apa peto juga akan bergabung dengan putri-putri Sarwenda dan Ruben dan tinggal bersama Sarwenda dan dibiayai oleh Ruben seperti itu iya sejauh ini yang kami tahu masih demikian nanti untuk lebih tepatnya bisa ditanyakan ke klien kami juga pada saat konferensi persi ya Pak tadi kan untuk alasan sendiri itu adalah ketidakcocokan dari Pak Minyola juga ada berbeda pendapat sering berbeda pendapat tapi di satu sisi perdikahannya ini sudah 11 tahun itu mulai kapan sih ada ketidakcocokan kalau informasi dari saksi yang pernah kita tanyakan juga yang pernah bersidam juga memang dari awal saksi saksi ini kurang lebih 4 tahun sudah bekerja 4 tahun lalu ya dari awal dia bekerja itu memang sudah ada percecokan percecokan perbedaan pendapat hal-hal yang kecil dan itu sering pertanggaran itu sering meskipun kecil tapi sering jadi misalnya perbedaan pendapat milih bajunya beda seleranya beda jadi hal-hal kecil juga cara makannya adang-adang mau menu ini itu selalu bertengkar mereka jadi pertengkaran itu terus-menerus itu yang disampaikan salah satu saksi ya pada saat kemarin diperiksa kan sebelum didatangkan ke pengadilan kita juga bicara dengan saksinya itu juga yang disampaikan jadi memang ketidakcocokan yang terus-menerus jadi itu yang menjadi dasar utama kenapa sampai mereka bercerai kalau pasal yang cocokkan seperti itu artinya masalah kecil ya masalah kecil yang terus ulang-ulang dan tidak bisa tidak pernah ada solusi kan menjadi besar akhirnya jadi sebenarnya itulah momen yang paling-paling selalu bermasalah nah kembali ke masalah veteran veteran tetap sampai saat ini dianggap seperti anak kandung jadi tidak ada lagi perbedaan bahwa dia sudah dewasa itu memiliki konsekuensi bagi veteran bahwa dia bisa memilih dia mau kemana saja sekarang sudah bebas tetapi status dia sebagai anak tetap tetap menjadi anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda pada saat dia diangkat jadi apa ada perbedaan tidak ada perbedaan ya tetap akan seperti itu kalau itu nanti tanyakan ke Wenda karena gini 4 tahun bertengkar terus-menerus mungkin teman-teman media juga baru melihat bahwa dalam satu tahun terakhir ini aja baru ada rencana mau perceraian mungkin baru satu tahun terakhir tapi nanti bisa ditanyakan langsung ke Wenda prinsipnya keputusan ini klien kami menerima semuanya dan klien kami juga sudah akan memulai hidup baru lagi tidak bergantung oleh siapapun dan akan fokus mengurus anak ya itu aja bentar baik rumah baru itu jadwalnya juga tak Wenda atau dari kami milik bersama atau hanya milik Sarwenda atau setiap ya berdasarkan kesepakatan di luar persidangan yang telah dijalin antara klien kami dengan Ruben memang rumah tersebut akan menjadi hak daripada klien kami demikian hingga hanya saja ada beberapa kewajiban-kewajiban yang memang masih akan ditanggung oleh pihak Ruben terhadap bank begitu ya seperti itu kalau untuk tidak komunikasi mereka seperti apa bank ini terkait dengan gondogini tadi rumah itu konsepnya adalah mereka tetap memikirkan anak-anak jadi rumah itu sebenarnya bukan dimiliki oleh Wenda atau Ruben tetapi itu difokuskan bahwa untuk masa depan anak-anak jadi tidak ke arah satu pihak tetapi itu adalah benar-benar mereka persiapkan untuk anak-anak besar ya inilah rumah mereka karena itu lebih mereka atas namanya Pak Ruben atas namanya ya atas namanya tapi itu cicilannya apa apa Wenda apa cuma terkait cicilan nanti ditanyakan ke Wenda ya sama Ruben ya itu kayaknya udah masuk ke privasi tapi yang pasti konsepnya bukan milik satu dua orang tetapi konsepnya adalah rumah ini dipersiapkan untuk anak-anak yang jewasa nanti Pak rumah ini dibuat setelah memang ada perselesihan atau memang sebelumnya sudah di kalau dari awal sebelum dibangun rumah udah cengcok gak mungkin mau bangun rumah gitu sebenarnya untuk gong perceraian kan kalau percengcok kan mungkin aja tapi gong perceraian gak mungkin pada saat dia sebelum bangun rumah udah ada gong perceraian tetap dia bangun kan gak mungkin jadi gong perceraian mungkin di ujung-ujung lah berarti pas saat perceraian ini siapa yang pindah keluar rumah Pak Ruben atau si Sarwenda kalau dari cerita saksi sih Ruben ya kalau dari cerita saksi ya tapi sekali lagi itu tidak saya tidak mau membuat salah-siapa yang benar dari awal saya selalu bilang dan saya tegaskan kepada klien kami bahwa persoalan ini jangan sampai membuat anak-anak tidak bahagia jadi biarin orang dewasa yang berproses secara hukum tetapi anak-anak ini tetap harus mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dan juga jangan terlalu banyak memberikan informasi yang membuat anak-anak ini melihat bahwa orang tuanya bertongkar besar jadi sekali lagi saya mohon maaf saya pikir untuk masalah-masalah yang akan membuat masalahnya lebih besar saya tidak bisa sampaikan tetapi intinya sekarang sudah menerima putusan ini dengan legowo dari klien kami keputusan kan sudah putus tadi siang dan kedua pihak juga menerima dan lega dengan keputusan yang ada sudah ada komunikasi belum dengan kedua pihak Sarwenda dan juga belum komunikasi sih menurut saya belum komunikasi antara klien kami dan klien Bang Minola hanya terkait masalah anak saja terlepas dari itu menurut saya tidak ada komunikasi termasuk putusan ini mungkin sudah menyerahkan ke kami juga kepada kuasa hukuman Bang izin gobernus lagi tadi sempat mengatakan bahwa Sarwenda itu sudah tidak dijayai lagi sama Ruben apakah memang itu kemauan dari Sarwenda sendiri atau memang sudah kesepakatan antara dua belah pihak saya pikir disinilah kita menilai bahwa Sarwenda dan Ruben itu adalah orang-orang yang baik jadi mereka juga Sarwenda sudah tahu ini bermasalah tidak Haji Ngumpung minta di biaya di sini enggak jadi sudah paham juga posisinya sehingga dia juga tidak meminta hal-hal yang sifatnya sudah bukan hak dia jadi mereka hanya fokus kepada pembiayaan anak berarti memang dari permintaan Sarwenda sendiri yang sudah tidak mau dibiayai bukan permintaan tapi memang faktanya pada saat orang bercerai suami istri tidak fair juga kalau seandainya sudah bercerai terus masih meminta haknya itu enggak fair juga jadi Sarwenda pahamlah situasi itu dan dia tidak mau Haji Ngumpung meminta segalanya tidak klien kami benar-benar fair di depan di depan di depan selamat menikmati